Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semua? Semoga kita tetap sehat dan selalu dalam lindungannya Amin ya rubbal alamin Baik teman-teman Untuk info terbaru kali ini Datang dari Pasar Margasari Kabupaten Tegal Dimana Pasar Margasari Tertanggal 18 Oktober Sampai dengan 20 Oktober 2020 Atau hari Minggu sampai dengan Selasa Terpaksa harus ditutup sementara Hal ini disampaikan oleh Jurubicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Tegal Dr. Joko Wantoro Pada hari Minggu 18 Oktober 2020 Bahwa penutupan sementara Pasar Margasari Setelah ditemukan klaster penularan wabah COVID-19 Pada 4 orang pedagang Ada pun keempat pedagang tersebut Yaitu T 57 tahun Asal desa Karangdawa F 63 tahun Asal desa Margasari Serta LK 32 tahun Dan R 68 tahun Berasal dari sedesa Purpuk Selatan Selanjutnya keempat pedagang Saat ini sedang menjalani isolasi mandiri Di rumah masing-masing Baik teman-teman Demikian info terbaru dari Pasar Margasari Kita berdoa Semoga keempat pedagang tersebut Segera diberi kesembuhan Dan Pasar Margasari Kembali dibuka sesuai jadwal Yang telah ditentukan pemerintah Hingga geliat perekonomian Di Pasar Margasari Dan sekitarnya Kembali pulih Seperti sediakala Kurang lebihnya Mohon maaf Semoga manfaat Akhiru kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap Semangat Semangat Terima kasih telah menonton!